hai oke halo teman-teman semuanya nah kali ini kita akan berkenalan dengan desain sistem nah jadi kenapa kita berkenalan dengan desain sistem terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke dalam project itu karena saya melihat di company company saat ini baik di perusahaan saya maupun di perusahaan dengan teman-teman UIUX yang lain itu banyak sekali yang membutuhkan desain sistem ini untuk company mereka dan bahkan ketika saya diskusi dengan teman-teman yang lainnya ya terkait UIUX design dan ketika mereka melamar pekerjaan atau mendapatkan klien dan sebagainya itu pasti ditanya kamu tahu desain sistem enggak terus bisa bikin desain sistem enggak nah itu semacam itu nah dari sini saya pikir sebelum kita masuk ke dalam project untuk membuat project kita yang yang Nike Pet Shop tersebut kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa itu sih desain sistem dan mengapa kok desain sistem ini begitu dibutuhkan oleh company company saat ini maupun ya klien kita nantinya oke seperti apa kita lanjut aja ya let's make this quick oke nah jadi kita langsung bahas dari pengertian aja sebenarnya apa itu sih desain sistem jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini nah nah desain sistem ini sederhananya adalah kumpulan komponen UI yang dapat digunakan kembali dan enggak cuma itu tapi juga ada kode snippet itu cuplikan cuplikan kode lah ya terus ada desain guideline terus philosophy design dan aset digital lainnya yang dibangun dengan standar yang jelas nah jadi ada garis bawahnya ya standar yang jelas yang membantu perusahaan merancang dan membangun produk nah sehingga desain sistem disini itu enggak hanya sekedar komponen UI semacam ini aja ya tapi ya dibalik itu juga ada kode kodenya juga nah itu semacam itu Nah kalau misalkan teman-teman seorang programmer sebelumnya itu pasti sangat familiar banget ya dengan dokumentasi nah dokumentasi tersebut itu masuk dalam kameranah desain sistem nah itu semacam itu Nah selanjutnya kita next aja ya Nah analoginya itu seperti Lego kalau di sini kalau misalnya kita udah ada desain sistem ya caranya tinggal kita ngambil dari komponen yang udah ada atau libraries yang udah ada terus kita tinggal pasangin aja sesuai dengan wireframes yang udah kita buat Oke kita langsung next aja Nah mengapa kok kita membutuhkan desain desain sistem itu karena yang pertama dengan desain sistem maka kualitas desain kita itu yang pertama akan menjadi konsisten gitu ya jadi desain kita itu enggak berbeda-beda ketika kita mendesain satu produk dengan produk yang lainnya katakanlah misalkan tombol tombol aja itu kadang-kadang kalau misalkan kita nggak ada panduan dari desain sistemnya itu biasanya ada yang jarak antara huruf dengan samping sampingnya itu bisa ada yang 30 ada yang 12 nanti di aplikasi yang lain mungkin ada yang 50 pixel dan sebagainya dan itu akhirnya akan membuat produk-produk kita terutama di perusahaan ya itu akan nggak menjadi nggak konsisten Nah itu semacam itu selanjutnya adalah kualitas desain yang lebih baik otomatis ya desain itu kan enggak hanya sekedar kita visualnya bagus tapi ketika visual bagus dibarengi dengan konsistensi maka akan menjadi kualitas desain yang baik Nah itu semacam itu Nah selanjutnya adalah memudahkan komunikasi dengan developer ya dari pengalaman saya sendiri itu ketika berkolaborasi dengan developer itu akan sangat dibudahkan loh misalkan nih saya pernah tanya ya misalkan Hai Angga ini saya nggak menemukan adanya tombol hover nih kira-kira kamu menaruh tombol hovernya dimana lah itu kayak gitu Nah akhirnya gampang tinggal ditunjukin aja Halo ini tombol hovernya ada di sini dibawah tombol-tombol yang lain ini tolong cek desain system yang sudah saya buat Nah langsung si developer ngecek desain sistem yang udah saya buat dan akhirnya disana terlihatlah bahwa Oh ini ada tombol hover ini ada tombol default Oh ini ada tombol klik ini ada tombol apa namanya aktif dan sebagainya Nah dari situ akan memudahkan komunikasi kita dan selanjutnya adalah mempercepat proses desain otomatis ya karena kita tinggal drag and drop aja misalkan Oh kita butuh tombol nih taruh tombol Nah terus kita butuh kart nih kita taruh kartu dan sebagainya Nah selanjutnya akan menjadi aset perusahaan yang berharga ya otomatis ya sekarang itu perusahaan-perusahaan itu benar-benar harus punya desain sistem gitu loh dan ketika mereka punya desain sistem itu benar-benar sangat membuat efisiensi perusahaan itu berjalan dengan dengan baik gitu loh jadi nggak hanya sekedar asal desain setiap ada kebutuhan desain kebutuhan desain kebutuhan desain itu akan lama tapi ketika ada desain desain sistem itu benar-benar akan menjadi pendorong perusahaan untuk lebih maju sehingga ya menjadi aset yang berharga bagi perusahaan Hai selanjutnya developer dan desainer bisa fokus dengan UX ya tentunya begitu ya jadi ketika sudah ada desain sistem tersebut itu biasanya ya kita nggak terlalu pusing lagi dengan UI ya tapi kita bisa meningkatkan improvement terhadap bagaimana si user experience atau pengalaman pelanggan yang akan didapatkan Nah itu semacam itu Oke semacam itu kita next ya coba Hai nah selanjutnya ini ada contoh desain sistem Nah jadi di sini ini saya hendak menyampaikan ya beberapa contoh-contoh desain sistem yang ada di perusahaan-perusahaan Nah teman-teman bisa langsung googling aja ya nanti teman-teman tulis aja di Google material desain Nah itu nanti teman-teman akan menemukan desain sistemnya dari Google Nah ini yang biasanya saya sendiri banyak gunakan juga ya untuk beberapa klien-klien saya yang membuat aplikasi-aplikasi yang itu basisnya di Playstore Nah itu pasti saya banyak sekali menggunakan material desain ini untuk membuat desain aplikasi tersebut nah sehingga secara user interface itu juga bisa kita otak-atik dan secara user experience itu biasanya udah bagus karena ya otomatis ya ketika Google yang membuatkan perusahaan sekelas Google pasti sudah melakukan riset yang sangat mendalam untuk menghasilkan desain sistem yang semacam yang semacam itu sehingga saya sering menggunakan ini kalau untuk aplikasi-aplikasi yang akan dipublish di Playstore Nah selanjutnya ada Atlassian desain sistem itu kalau misalkan teman-teman kenal Trello dan sebagainya Jira mungkin masuk ke situ juga dan teman-teman bisa mendapatkan Atlassian desain sistem ini untuk referensi desain sistemnya teman-teman yang mungkin pengen membuat desain sistem maka teman-teman bisa langsung cari aja di Figma namanya Atlassian desain sistem cari aja di Figma nanti semua komponennya udah ada dan selanjutnya ada Polaris Shopify desain sistem terus Carbon itu milik IDM dan Human Interface Guidelines itu milik Apple dan ini juga cukup keren ya jadi disini itu biasanya saya gunakan juga untuk buat aplikasi-aplikasi yang itu akan dipublish di App Store nah itu semacam itu jadi saya menggunakan Human Interface kaya fontnya saya juga menggunakan SF Pro dan icon-iconnya juga saya menggunakan San Francisco dan sebagainya nah terus ada grommet milik HP oke semacam itu dan ya takeaway pointnya jadi kalau misalkan dari penjelasan-penjelasan tadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya desain sistem ini itu merupakan kumpulan aset digital sebuah perusahaan atau produk yang dibuat untuk mempermudah perusahaan dalam membuat atau mengembangkan produk nah itu kayak gitu ya nah untuk lebih jelasnya lagi misalkan teman-teman pengen mengeksplore desain sistemnya yang lain-lain teman-teman bisa langsung kunjungi di contoh-contoh desain sistem yang saya berikan tadi oke seperti itu kita lanjut ke materi berikutnya